Dua pelawak asal Jawa Timur, yang biasa dikenal dengan nama panggung Cak Percil dan Cak Yudo, ditahan di Hongkong. Keduanya ditahan setelah didakwa melanggar UU Imigrasi Hongkong dengan tampil melawak dan menerima bayaran dengan visa turis. Cak Percil dan Cak Yudo digerebek saat menghibur masyarakat UMI di Hongkong pada minggu 4 Februari 2018. Kasus mereka pun langsung binaikan ke pengadilan. Di Faceboko, komunitas TKW pun semakin nelangsa setelah melihat video curhat istri Cak Percil. Video curhatan itu diunggah ke Faceboko oleh akun Bita Oktavia Fitri pada Selasa, 6 Februari 2018. Cak Percil bersama teman grupnya Cak Yudo kini ditahan di Hongkong. Keduanya ditahan setelah didakwa melanggar UU Imigrasi Hongkong dengan tampil melawak dan menerima bayaran dengan visa turis. Cak Percil dan Cak Yudo digerebek saat menghibur masyarakat UMI di Hongkong pada minggu 4 Februari 2018. Kepanikan pun terlihat pada tempat digelarnya acara. Waktu saya dan 3 teman saya datang ke acara itu, panitia sudah langsung kasih tahu kalau ada imigrasi datang dan artisnya sedang dibawa untuk ditanya-tanyain. Katanya nggak ada masalah apa-apa, tapi kita sudah ngeh pasti ada apa-apa, benar saja, kata Yuni, TKI asal Malang dikutip grid ide dari BBC. Kemudian Cak Percil dan Cak Yudo serta ketua panitia dibawa ke kantor imigrasi. Setelah interogasi dilakukan, panitia acara dilepaskan. Namun nahas, Cak Percil dan Cak Yudo harus ditahan. Kasus mereka pun langsung dinaikan ke pengadilan. Mengetahui hal itu, istri Cak Percil kedapatan curhat di sebuah video. Video curhatan itu diunggah ke facebok oleh akun Dita Octavia Futri pada Selasa, 6 Februari 2018. Dalam video tersebut, istri Cak Percil mengungkapkan bahwa dirinya kangen. Dengan nada sedih ucapan kangen dan cinta ditungkaptannya. Di akhir video, istri Cak Percil juga meminta doa agar Cak Percil dan Cak Yudo bisa pulang ke Indonesia. Isri Cak Isri Cak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!